Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assalatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, kembali lagi di channel Kopdar Mobile Dan pada kesempatan kali ini, masih seputar TeamSpeak 3 atau TeamSpeak 3, TS3 Khususnya buat teman-teman yang ingin menginstall atau ingin menggunakan, baru mencoba untuk menggunakan Aplikasi TeamSpeak 3 untuk masuk ke suatu server TeamSpeak 3 yang tersedia Tentunya teman-teman, kita tidak menggunakan aplikasi TeamSpeak 3 atau TS3 yang ada di Playstore Karena selain itu juga berbayar Rp. 16.000 Itu tidak masuk, tidak akan bisa masuk ke server-server yang ada di Indonesia Yang versinya lebih lama gitu Selain itu juga, tentunya dia akan sedikit lebih berat daripada versi yang lama Oleh karena itu, TeamSpeak 3 aplikasinya atau versinya yang kita gunakan adalah yang terdahulu Selain daripada bisa masuk ke server-server yang ada di Indonesia Juga dia tidak terlalu berat, ringan gitu ya Baik, kita fokus saja ke TeamSpeak 3 dengan versi lama Jadi, setelah Anda mendapatkan, baik melalui download di blog-blog yang ada di Indonesia Di internet, maupun yang dikirim oleh kita atau oleh teman TS3.apk-nya ya Biasanya ada kendala buat yang baru-baru itu karena mungkin tidak tahu ya Tidak bisa diinstall katanya begitu Itu sebenarnya bukan tidak bisa diinstall Tapi, sistem Google Istilahnya memberikan proteksi Karena dikhawatirkan aplikasi tersebut berbahaya Padahal tidak Dan tidak akan terjadi masalah Oleh karena itu, teman-teman perlu membuka settingnya terlebih dahulu Nah, muncul biasanya seperti ini Apakah Anda ingin memasang pembaharuan aplikasi yang ada? Data Anda tidak akan dilakukan Nah, seperti itu Kalau misalkan muncul Apa namanya Untuk settingan Harus di-setting dulu, diperbolehkan dulu istilahnya Kalau Play Store tidak mengizinkan Atau memberi peringatan Silahkan setting dulu ya Karena ini punya saya sudah terinstall Jadi, tampilannya seperti ini Ada bagian di mana Anda harus membuka setting dulu di Google Mengizinkan aplikasi ini untuk diinstall Nanti tampilannya seperti ini Setelah itu Anda tinggal klik install saja Mudah sekali sebenarnya Dan itu juga dilakukan oleh teman-teman semua yang sekarang sudah masuk ke server TeamSpeak 3 Punya kitab misalkan atau punya yang lainnya Jadi, bukan tidak bisa diinstall Sekali ini mudah-mudahan ada manfaatnya Sekali lagi Jadi, kalau pun pakai versi lama TS3.apk itu Itu bukan tidak bisa diinstall Tapi ada pengaturan yang harus Anda injinkan dulu Dan itu juga tidak apa-apa Setelah itu diinstall Maka Anda akan berhasil Untuk kemudian menggunakannya Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya